Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan perkulian kita yaitu pada mata kuliah manajemen mutu madrasah Kali ini kita akan membahas tentang sekolah sebagai organisasi pembelajaran Sebelum kita membahas lebih lanjut Alangkah baiknya kita ketahui dulu apa agenda pembahasan kita pada kali ini Yang pertama yaitu pengertian sekolah sebagai organisasi Kemudian sekolah sebagai organisasi pembelajaran Dan yang ketiga yaitu fungsi dan sasaran sekolah sebagai organisasi Dan agenda yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah Serta yang terakhir yaitu pentingnya organisasi sekolah Tanpa panjang lebar kita bahas yang pertama yaitu mengenai Pengertian sekolah sebagai organisasi Sekolah sebagai organisasi merupakan perkumpulan sosial Yang dibentuk oleh masyarakat Baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat Dalam pembangunan bangsa dan negara Maksud dari perkumpulan sosial yang berbadan hukum Yaitu meliputi yayasan, perseruan terbatas atau PT Dan lembaga negeri milik pemerintah Kemudian yang tidak berbadan hukum Meliputi ormas atau organisasi masa LSM atau lembaga swadaya masyarakat Atau perkumpulan biasa seperti perkumpulan percinta puisi dan seni Dan perkumpulan lainnya yang turut berpartisipasi membangun bangsa dan negara Itu adalah pengertian sekolah sebagai organisasi Selanjutnya kita akan bahas tentang sekolah sebagai organisasi pembelajaran Sekolah sebagai organisasi pembelajaran Yaitu sekolah yang sangat adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternal maupun internalnya Maksudnya disini yaitu Sekolah bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya Lingkungan internal meliputi kerja tim yang solid Produktif, profesional, dan berkualitas tinggi Sedangkan lingkungan eksternal lembaga meliputi Kompetitor atau dalam hal ini adalah lembaga lain Yang sejenis Kemudian pemerintah yang membuat kebijakan Kemudian kondisi sosial masyarakat Sehingga lembaga perlu beradaptasi dengan kondisi internal maupun eksternal tersebut Kemudian kita lanjut pada fungsi sekolah sebagai organisasi Yang pertama yaitu fungsi manifestasi atau wujud suatu pendidikan Yaitu membantu orang mencari nafkah Kemudian menolong mengembangkan potensinya demi pemenuhan kebutuhan hidupnya Kemudian melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkannya kepada generasi ke generasi berikutnya Serta mengembangkan cara berpikir rasional dan lain-lain Itu fungsi nyata atau fungsi manifestasi pendidikan Kemudian yang kedua yaitu fungsi laten atau fungsi tersembunyi lembaga pendidikan Dimana fungsi ini berkaitan dengan fungsi pendidikan secara tersembunyi Yaitu menciptakan atau melahirkan kedewasaan anak didik Kedua hal tersebut merupakan fungsi sekolah sebagai organisasi Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya Yaitu sasaran sekolah sebagai organisasi Yang pertama yaitu sasaran formal Dimana ruang lingkup sasaran ini meliputi tujuan formal dari suatu organisasi Wujud dari sasaran ini tercantum dalam aturan-aturan tertulis Tuntutan formal organisasi menghendaki agar tugas dan tanggung jawab Dalam penyelenggaraan sekolah Untuk mencapai tujuan dibagi secara merata Dengan baik sesuai dengan kemampuan, fungsi, dan wawenang yang telah ditentukan Melalui struktur organisasi yang ada Tercermin adanya tugas dan wawenang kepala sekolah, tugas guru, dan staff administrasi sekolah Kemudian sasaran yang kedua yaitu sasaran informal Dimana tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan ketentuan formal Dalam banyak hal lebih dimodifikasi oleh setiap anggotanya sesuai dengan kapasitas pemaknaan Dan kesadaran mereka tentang organisasi Kemudian yang ketiga yaitu sasaran ideologis Sasaran ideologis berkaitan dengan seperangkat sistem eksternal Atau sistem nilai yang diyakini bersama Dalam hal ini nuansa budaya pada pengertian sebagai suatu sistem pengetahuan Gagasan dan ide yang dimiliki suatu kelompok masyarakat Yang berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat itu Dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial tempat mereka tinggal Itu merupakan sasaran ideologis Kemudian sasaran yang keempat yaitu sasaran lain yang kurang begitu kuat Artinya penekanan sasaran ini akan menonjol pada suatu proses aktivitas organisasi yang biasa Misalnya, berkurangnya pendaftaran di sekolah atau madresa Dapat mengubah secara luas peran para pendidik atau organisasi ruang sekolah Termasuk rasio pendidik terhadap anak didik Pendidik yang semula memegang satu kelas dengan mengajar seluruh mapel Kemudian dipegang oleh beberapa pendidik yang mengajar mapel khusus Jika tidak di sistem demikian, maka sejumlah pendidik akan tidak mendapatkan peran di lembaganya Itu merupakan sasaran sekolah sebagai organisasi Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah Yang pertama yaitu tingkat sekolah Berdasarkan tingkatannya, sekolah yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 Yaitu sekolah dasar, kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama, kemudian sekolah lanjutan tingkat atas, dan yang terakhir adalah perguruan tinggi Dapat kita bayangkan bahwa tugas-tugas kegiatan pendidikan, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada masing-masing tingkat sekolah tersebut sangat berbeda Sehingga pada setiap tingkatan mempunyai struktur organisasi yang berbeda Kemudian kita lanjut pada faktor yang kedua, yaitu jenis sekolah Berdasarkan jenisnya, dapat dibedakan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan Dengan melihat perbedaan program pendidikan atau kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai, maka struktur organisasi sekolah yang berlainan jenis tersebut pasti berlainan juga Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu besar kecilnya sekolah Sekolah yang besar tentu memiliki jumlah murid, jumlah kelas, jumlah tenaga guru, dan karyawan serta fasilitas yang memadai Sekolah yang kecil, sekolah yang cukup memenuhi syarat minimal dari ketentuan yang berlaku Dengan begitu, akan mempengaruhi penyusunan struktur organisasi sekolah Karena semakin besar jumlah murid, tentu saja semakin beraneka ragam yang dapat dilakukan Baik yang bersifat kurikuler maupun kegiatan-kegiatan penunjang belajar lainnya Kemudian faktor yang keempat, yaitu letak dan lingkungan sekolah Berdasarkan letak dan lingkungannya, sekolah-sekolah di Indonesia menunjukkan perbedaan situasi, kondisi, dan sifat-sifat lingkungannya Letak sekolah dasar di perdesaan akan mempengaruhi kegiatan sekolah tersebut berbeda dengan sekolah yang ada di kota Kegiatan yang dimaksud di sini yaitu kegiatan ekstra kurikuler maupun kurikuler Seperti tugas-tugas pada laboratorium, sekolah, dan kegiatan pengabdian masyarakat lainnya Oleh karena itu, maka pembentukan organisasinya akan berbeda pula Dalam pengembangannya, walaupun sudah ditentukan oleh kurikulum yang sama Sekolah-sekolah tetap mengalami corak yang berlainan satu sama lain dalam hal pengorganisasiannya Hal ini disebabkan oleh 4 faktor yang kita bahas ini Selanjutnya, kita akan bahas tentang pentingnya organisasi sekolah Organisasi sekolah mempunyai peran penting dalam pembentukan mental dan fisik peserta didik Yang pertama yaitu belajar mengelola waktu Ikut berorganisasi di sekolah akan memberi kesempatan bagi siswa untuk belajar lebih baik dalam mengelola waktu Siswa dapat belajar membagi waktu dan memanfaatkannya untuk belajar reguler maupun kegiatan organisasi di sekolah Kemudian, pentingnya yang kedua yaitu mengasah keahlian spesifik Mengikuti organisasi di sekolah akan bermanfaat untuk mengasah berbagai kemampuan siswa Misalnya, kemampuan berbicara di depan umum, berkomunikasi, bersosialisasi Dan selain itu, ikut organisasi sekolah juga akan meningkatkan keterampilan siswa dalam hal khusus yang ditekuni pada organisasi tersebut Kemudian, pentingnya organisasi yang ketiga yaitu membangun kepercayaan diri Berorganisasi di sekolah akan dapat membangun kepercayaan diri Organisasi akan membentuk aktualisasi diri siswa sehingga percaya diri dalam pergaulan sosial di sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya Kemudian, pentingnya organisasi yang keempat yaitu melatih menjadi pemimpin Pengurus organisasi di sekolah merupakan sikal bakal organisasi yang lebih besar Pemimpin di lembaga sosial dan pemerintahan berawal dari pemimpin yang dibentuk sejak dini di sekolah Kemudian, pentingnya yang kelima yaitu jaringan sosial atau social network Siswa yang aktif organisasi sekolah biasanya akan mudah dikenal oleh guru sehingga mendapat nilai tambah di mata guru Bahkan, siswa yang berorganisasi akan dikenal oleh siswa dan guru di sekolah lain Kemudian, yang terakhir yaitu belajar memahami karakter orang lain Dengan berorganisasi, siswa akan menjumpai banyak teman dan lingkungan Sehingga secara tidak langsung, siswa sudah belajar mengenal lingkungan dan karakter orang lain Dengan berakhirnya pembahasan tentang pentingnya organisasi sekolah, maka berakhir pula pembahasan kita kali ini Terima kasih telah menyimak penjelasan kali ini dari awal hingga akhir Jika ada masukan, tanggapan, maupun pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar Jika ada waktu, maka nanti kita akan bahas Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dari negara kita Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton